Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Sebelah Rekerasi. Oke, sebelum melanjutkan perjalanan menuju Wayang Windu, kami memutuskan untuk mampir di rumah Belanda ya, yang dipakai untuk set film pengabdi setan. Nah kita akan eksplor-eksplori dalamnya, dan siapa tau juga nih, bisa menjadi acuan buat yang mau kesini nih, yang mau ngerasain sensasi merinding-merinding gimana gitu. Oke, saksikan terus videonya. Mana setannya? Syuting dulu. Sudah sampai di rumah pengabdi setan, tapi rame. Cuma di sini rumah setan didatengin. Ini suasananya. Creepy juga ya, siang-siang. Apalagi malam. Tarum. Tuh. Maskernya dikepat. Nah ini... Maksudnya di... Ini... 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 Wah, enaknya malam-malam sih ini. Ini dapurnya. Ini seumurnya. Aduh, kok creepy juga ya? Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ada apa ini? Ini ada setan di atasnya. Ini seumurnya. Creepy juga ya siang-siang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wah, ada setan ya? Ayo Pak, silahkan. Saya boleh wawancara setan ya? Boleh Pak Pak Pak, ayo. Jadi ceritanya gimana sih Pak ini rumah ini? Ini ceritanya yang kemarin itu kan kenapa kita dengan dibominkan oleh film, oleh Pak 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 itu kemarin ya. Nah sekarang itu jadi kira-kira juga sekarang. Tapi sebenarnya sih rumah apa, siapa sih ini rumah ibu ini yang kantil? Ini kan rumahnya itu, kita duduknya itu bekas Belanda ya dulu. Jadi kita peninggalan. Jadi setelah kita diambil oleh pemerintah Indonesia itu, jadi kita yang mengelola di sini PTPN ya. PTPN 8 Pergubunan Teh yang di sini. Yang mengelola di sini, seserah kebetulan waktu itu Jopan warga di sini, ini rumah terpakai oleh Sutinga Madia. Nah setelah itu sepenuhnya Sutinga Madia, belamnya dipotar juga, booming juga, banyak pasien yang di sini penuh. Cuman ada cerita tertentu yang... Ada, di sini tuh ceritanya kita 60% fakta di sini. Jadi itu Jopan warga yang kemarin itu, kita fakta lah di sini tuh ada 60% fakta ya ceritanya tuh. Sebagai semuanya tuh fakta di sini. Jadi memang ada kejadian? Banyak, banyak kejadian di sini. Ya saya rasa sih yang kebelakang tuh. Ya itu, nah itu kan kalau kita malam ada lagi ya. Saya orang, orangnya rada... Apalagi kalau malam di sini, kalau malam di sini agak beda Bapak Enak di sini. Si Bapak itu yang biar orang-orang di sini. Boleh sangat kebapan, sambil kita bapak-bapak. Masih. Gede, gede. Mantap. Cuman di sini ada sietan siang-siang nih. Kita mau menghabiskan toni. Nah, oke. Bo, ini kamar... Ancik. Kaget saya. Oh, ini kamar toninya. Ya, kamar toninya adalah adegan film cengaja. Jadi kita juga sama seperti ini. Kita selesaikan dengan film. Oh, jadi serta filmnya ya. Iya, serta filmnya. Jadi kita dulunya ini bekas Hari Panca tahun 2015. Oh, pernah uji nyali ya. Di sini, jadi ada pengundangan di sini. Oh, Bapak sebagai pengurusnya di sini apa gimana? Iya, itu sebagian dari kita pengurusnya di sini. Iya, iya. Jadi ada bagian-bagian, jadi kita bagian-bagian di sini. Oh, iya. Ramai ini, Pak, setiap minggu? Setiap hari juga ada. Cuman kalau misalnya di sini, sudah rugi. Oh. Oh, ini kamar anak kecilnya ya? Iya, yang anak kecilnya itu. Tidak melihat makam-makamnya di sini. Makamnya itu di sini. Loh kamarnya di sini. Semuanya. Nah, ini lorongnya kan di sana. Durit kita ada lorong. Cuman kita di pikir rumahnya. Iya, iya. Di sini, iya. Itu ada di sini. Oh. Dulu ada? Ada lorong ke sana dulu. Lorong tembus ke sana? Iya, ke sana. Dengan kamar yang satunya lagi tadi. Oh, buat proper film ya? Iya, proper film itu semua. Cuman memang auranya ini banget ya? Iya, beda. Kalau misalkan kita malam, tidak lagi kita bangkit di sini. Oh ya, tadi sudah ya toilet? Iya, gitu. Kita tidak ada yang. Nih, gitu. Ini kamar yang satunya lagi tadi. Di sana. Ini sisa udah jadi? Nah, itu ini kalau dalam film ini kamar anehnya kita dibikin. Oh. Boleh? Boleh? Seha itu Tante. Oke. Sekian jalan-jalannya di rumah pengabdi setan. Cukup serem. Apalagi kalau malam ya. Yang ini, ini pada serem dulu. Nih, kita para setan siang. Setan. Gudekan, gudekan. 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 Teman memang lumayan serem sih ya. Suasananya gitu ya. Kalau malam itu lebih serem. Lebih serem. Tadi saya ke belakang yang sumur itu aja. Ya, udah. Udah lagi kerasa. Oke. Demikian sampai jumpa di next video. Assalamualaikum. Assalamualaikum.